Problem, action Hello guys, welcome back to G-Pod Let's bring it on Nama saya Lawrence Saya Manta Kali ini kita akan membahas episode EduPod Seputar edukasi dan pendidikan Bagi seluruh orang Bukan hanya SMKTI, siswa SMKTI saja Jadi Apa yang akan kita bahas Manta? Kita bakal membahas etika Tata cara masuk uang guru Jadi ini setelah 2 tahun online kan Berarti pasti ada-ada lupa aja kan Cara masuk uang guru Saya pribadi juga tadi masuk uang guru Udah diomong-omongin aja ya Karena salah masuk Tata caranya Saya ngerti dan disini kita akan memperbaiki Masalah itu bagi adik-adik Kakak-kakak yang lagi kuliah atau yang lagi kerja Ya bener banget Jadi tata cara Tata cara masuk uang guru Tips pertama adalah Drum roll please Editor Atribut lengkap dan berpenampilan rapi Jadi kita pakai dasi, kaos kaki Penampilan rapi, masukin baju dan Wah Udah rapi banget ya itu Menurut Manta sendiri Kenapa itu penting? Ya penting lah Kalau nggak pakai seragam kan Telanjang Jadi ya pasti digibahin ya Ya kan? Ya nggak? Kalau nggak pakai seragam pasti digibahin kan? Ya Jadi namanya Kalau kita nggak mau orang Atau temen kita Murid kita masuk telanjang Kita juga nggak mau masuk telanjang ke ruang guru Itu maksudnya? Ya bener-bener Kalau orang telanjang tuh pasti diomongin ya Siapa yang telanjang nggak diomongin? Jadi Pernah nih dulu Cerita dikit ya Dulu pernah Abis menang prestasi gitu Juara lomba Itu salah pakai seragam kan? Kan ini dispen kan? Dispen kan? Ya terserah lah mau pakai seragam apa itu Masuk uang guru Ngambil petropinya kan Itu Masuknya udah seragamnya keluar Ngetop pintu aja nggak Ngasal masuk Ngasal masuk Keluarnya Pulang sekolah Lihat guru di kantin tuh Diomongin Pedas-pedas banget Aduh Ya Dan guru Ngefek ke nilai Jadi etika tuh sangat penting Jangan bugil Ada cerita lain? Sebagai adek kelas Kalau saya sih Sudah banyak Dan Nggak mau melakukannya lagi Oke Senior ya Udah pengalaman jam terbang tinggi ya Oke Ya segitu aja sih Kalau memang Tata cara masuk ruang guru itu Berpenampilan repi itu Pasti paling satu Kita masuk Pasti yang liatnya itu Adalah Seragam Dan Penampilannya ya kan Dari muka Dari baju Celana Bahkan sepatu ya Kadang-kadang Kita lihat ke bawah gurunya Jadi sepatu hitam pasti ya Kan sepatu hitam ini kan? Ya sepatu hitam Jadi penting banget Tips pertama ini Lalu kita lanjut ke tips yang kedua Kedua adalah Ketok pintu Ketok pintu ya Simple Simple-simple banget ya tipsnya ya Ketok pintu Masuk Halo Si ada orang atau nggak? Pasti ya Ini tipsnya itu Bukan hanya untuk masuk ruang guru aja ya Kesemua ruangan tuh pasti harus ketok pintu Dan kalau mencari relevansi untuk zoom Ketok pintu itu sama dengan buka kamera Atau buka audio Bilang halo pak Oh on cam ya On cam Yaitu respect setara levelnya dengan ketok pintu Setelah ketok pintu kita ngapain? Manta? Ya ketok pintu ya buka lah pintunya Ngapain lagi? Oke Buka pintu lalu tunjukin seluruh badannya Jangan nongol kepala aja Kalau nongol ntar headshot ya mati Nggak bisa respon Eh itu game ya Lupa Jadi yang tips ini pada dasarnya adalah Buka pintu lalu tunjukin seluruh badan Pernah nih dulu Saya buka instagram feed segitu kan Ada jadi dia give tips-tips orang kaya gitu kan Orang elite kayak saya Jadi masuk ruangan itu Buka pintu tunjukin seluruh badan kan Jangan nongol gini atau nongol tangannya menjulur Buka badan masuk ke ruangan confidence Lihat ke semua orang Lalu tutup pintunya Pakai tangan kanan Tangan kanan ingat nih Tangan kanan Apalagi bukain pintu untuk orang lain tuh Pasti harus buka tangan kanan Especially untuk wanita ya Ladies first Tangan kanan Oke Emangnya aneh ya? Expert banget ya ke buka pintu untuk cewek ya Manta? Bisa dibilang punya pengalaman ya Punya pengalaman Oke deh Kalau buka pintu ya pasti harus tunjukin badan Confidence 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 Kalian yang pendengar jangan pendengar pasif Kalian harus mikir Imajinasiin ya Buka pintu Terus confidence Dimana? Tangan kanan Tangan kanan Lihat ke semua orang Lihat ke semua orang ya Jadi analisis gitu sebentar Analisis Nyiit 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 Lalu masuk Gurunya diapain? Gurunya Oh iya bener Gurunya diapain? Lalu ucapkan salam Perkenalin diri Lalu namanya siapa? Kelasnya apa? Mau mencari siapa? Amat urusannya siapa? Jadi pernah Jadi anggap aja kayak gini ya Saya kasih contoh Tok 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 Halo pak Pakaian rapi Benerin kan? Buka pintu Pake tangan kanan Confidence Liatin Lalu perkenan diri Halo Salam juga ya Salam juga Halo Nama saya Ibutu Gunaman Taiwana Saya dari kelas 10 RPL 2 Ingat mencari pak A Karena saya ada urusan Dengan bapak Seperti itu Oke Urusan dengan bapak Jadi harus sesuai Order ya Iya Tapi jangan juga urusan gitu ya Ntar diajak duel Di parkiran Jadi kayak Permisi bapak A Saya ingin menaruh buku Di meja bapak Permisi bapak Saya ingin menaruh Hasil ulangan tadi ya Di sini Mohon maaf Lalu Lanjut ke tips 5 Mau lanjut ke tips 5? Oke Kalian sudah imajinasi Yang dirumah Sudah semuanya Tips kelima Adalah Terima kasih Gitu doang? Terima kasih Gitu doang? Gitu doang Gitu doang Oh saya terima kasih Gitu aja Terima kasih pak Kenapa bilang terima kasih Manta? Saya gak pernah bilang terima kasih Oh pantes saya diomongin Dari kemarin ya Itu dia anak-anak Bilang terima kasih Ingat Syukur Terima kasih ke orang tua Ke guru-guru Karena telah diberi nilai Karena guru tuh misalnya Kalau Saya musuhan sama Saya guru Saya musuhan dengan ini Besok 0 Coret dari kakak Coret dari sekolah D.O Saya juga gak mau Anda itu Lihat muka saya lagi Kalau gak bilang terima kasih Apalagi gak ngomong ke saya ya Gak mau pokoknya Jadi Terima kasih ya Satu kata Ajaib Yang pasti semua orang suka Terima kasih dua kata Terima kasih Terima kasih dua kata Oh maaf Pantes saya nilai besar Indonesia dikit ya Terima kasih satu kata Terima kasih dua kata Oke Gak usah deh Yang penting Temen saya sendiri bilang Itu simpelnya adalah TMT Tolong Maaf terima kasih Tolong maaf Terima kasih Itu simpelnya Tadi kita banyak banget Jelas tips-tipsnya Pasti ya TMT Jadi Untuk rekap deh Rekap Rekap Yang pertama tuh Tipsnya apa? Yang pertama tipsnya adalah Atribut Atribut Lengkap Baunya Harum Harum Jadi kalau gak punya itu Mending Suruh temennya Karena ada guru killer Di SMKTI Ada guru yang baik banget Dan itu Harus berhati-hati Saya gak begini nama Tapi Pengalaman sendiri Bisa boleh deh Pengalaman sendiri Guru killer Atau guru baik? Guru killer tuh bisa guru baik Tergantung Tapi Tapi pernah Kayak Naruh ulangan gitu Pengurus kelas kan? Pengurus kelas? Pengurus kelas kan? Wakil Oh wakil Buset dah Berarti Udah sering yang ngomong-ngomong Ke guru killer tuh ya Iya Saya gak sebut nama Lanjut aja Lanjut aja ya Oke Lalu yang kedua Recapannya adalah Ketok pintu Manta Ketok pintu Oh iya ketok pintu Saya baru ingat Aduh maaf ya Saya kebanyakan di zoom ya Iya Dua tahun online Dua tahun online Saya juga masih mabah Jadi ya Anggaplah Maaf Kok mabah? Apa itu mabah? Mabah itu Mabah itu Mabah itu mahasiswa baru ya Ini gimana sih Kelas 12 Masa gak tau Enggak Saya gak kenal Baru kenal tadi kan Yang ketiga adalah Setelah ketok pintu Ketok pintu ngapain? Kita buka pintu Buka pintu Liatin badan confidence Ya Analysis Ya kayak kita sekarang kan confidence Depan kamera Berbicara podcast Kepada seribu Ribu Ribuan Bahkan puluhan Juta viewers Yang bakal melihat podcast ini Di youtube GlobalityTV.com Silahkan di cek Di youtube kita ya Jadi tunggu saja Episode-episode berikutnya Kita sudah menceritakan Banyak sekali episode Kedepannya Sekalian promosi juga Ya promosi Kalau mau lihat muka kita Muka manta Yang sangat ganteng Kita semua pakai Kotak-kotak Gak sengaja ya Lihat aja di youtube Lihat di instagram kita Oh iya instagram kita juga Globality Podcast Ya tunggu saja ya Itu pasti banyak Banyak-banyak Muka saya pasti kelihatan Itu semua orang Pasti kelihatanku Gans-gans banget Kalau gak gans Gak boleh masuk podcast Betul Lalu Yang keempat Yang keempat itu Tadi ucapkan salam Perkenalan diri Nama Kelas Dan tujuan Ya tujuan kita masuk Tadi kan udah ya Saya perkenalkan Contoh-contohnya Halo nama saya Manta Kelas berapa Namanya Ibu Tuguna Manta Iwana Kelas berapa Nama saya Tuguna Manta Iwana Kelas berapa Oke Ada tiga guru Jadi kita mau kasih tau ke guru Lalu tujuannya apa Misalnya saya guru nih Kamu guru ya Misalnya udah-udah lulus Kan direkrut oleh SMKTI Jadi banyak job dash di SMKTI juga Lalu udah lulus Halo Bapak Halo Bapak Lorenz Gak apa Saya ikut Gunamanta Iwana Saya dari kelas 10 RPL 2 Bapak Tolong dong Mohon maaf Ini ya Tadi keterlambatan Untuk mengumpulkan ulangannya Aduh Adiknya bagus banget ya Gak apa-apa Saya maafkan Lalu Kan udah gitu Ingat Tips kelima Adalah Bilang terima kasih Kata ajaib Yang pasti selalu diperlukan orang lain Lalu Terima kasih kan Bapak Terima kasih Apa? Pakai jari Betul banget Pakai jari Nunjuin Superioritas Kepada guru Ya jadi Alfamil gitu ya Dominan Bantul banget Ya besok udah gak ketemu lagi di SMKTI Aduh Jadi ya Itu saja sih Tips-tipsnya Jadi 1, 2, 3, 4, 5 5 Berarti berapa tadi ada? 1, 2, 3, 4, 5 Ya ada 5 Karena saya juga udah capek ya ngomong Saya seret suaranya Saya juga capek dengerin Dia juga udah capek dengerin Parah nih kakak kelas Masa di ospek sih Jadi ya segitu saja dari saya Semoga tips-tips ini Sangat membantu semua orang Bahkan untuk siswa prestasi SMKTI Kuliah-kuliah yang sekarang di Stikom Atau ITB Semoga ini sangat membantu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga ke semua orang Grup-grup WhatsApp Grup-grup WhatsApp keluarga Grup-grup WhatsApp keluarga Terdekat grup-grup WhatsApp keluarga besar Grup-grup keluarga besar lagi Pokoknya seluruh keturunan itu Orang tuanya aktif ya Catat di buku sejarah itu Lalu telpon presiden juga Suruh share di IG-nya Pak Jokowi Oke udah deh Kita sudah closing Sudah cukup promosinya Karena kita tahu seberapa kerja keras kita Dan kita butuh Hasil Kita butuh hasil Sekian dari saya Manta Yuwana Dari kelas 10 RPL 2 Yang pernah ranking 5 pada kelas SMP Dan ranking 3 pada Saya Lawrence Kita tutup aja Saya Lawrence Saya pernah ranking 2 Di kelas XII MM1 Absin 28 Terima kasih Dadah 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 Terima kasih.